Halo Nuker 123 lagi disini dan ya akhirnya aku ngebuat review dan guide terkait deck yang ada di game barunya Pokemon TCG itu Pokemon TC Pocket sebelumnya aku mau minta maaf dulu karena nge-upload videonya agak terlambat ya ini gamenya udah rilis tanggal 30 Oktober aku baru buat videonya di tanggal 3 November Nah kenapa kok bisa terlambat karena ya di masa itu aku nyobain game ini gitu terus khususnya aku nyobain deck-deck yang ada di game ini dan ya eh sejauh ini aku nyobain deck-deck aku nggak mau nyebut sama sekali deck meta ya di game ini karena game ini belum ada turname resminya bahkan untuk rank sistem reng aja di game ini belum ada gitu jadi pasti enggak valid kalau orang ngomong deck meta nggak ada buktinya enggak ada yang memvalidkan kemetaan dari teks tersebut jadi aku bakal nyebut aja deck-deck di Pokemon TC Pocket ini tentunya sampai ada kompetisi resminya ya itu sebagai deck yang akan kulabeli berdasarkan potensi terkuatnya deck itu ya kayak misalnya ini deck new tuh sama gede power ini menurut deck yang eh paling bagus di konsistensi ya jadi diantara deck-deck bagus lainnya yang paling bagus untuk masalah konsistensi jadi gimana cara ngedapetin tiap kartu yang ada di deck ini nih silahkan kamu lihat di layar terus kamu post videonya terus kamu screenshot itu cara dapetinnya Oke lanjut aku bakal ngejelaskan cara main dari deck ini singkat aja ya dasarnya ini aja eh pop Mewtwo EX punya dua serangan psychic spear dan side drive utamanya kita mau pakai side drive-nya karena di misalnya besar gitu nah tapi kita akan gunakan psychic spear dulu sebagai jembatan jadi pertama-tama serang sama psychic spear habis itu pakai side drive Nah kenapa ya karena side drive itu butuh banyak energi dia butuh empat energi habis tuh sehabis nyerang dua energi psychic harus terus kamu buang dari Pokemon ini gitu Nah gimana cara memenuhi kebutuhan energi side drive ini kamu pakai Pokemon support yaitu Gardevoir kita pakai ability side shadow nya dimana satu kali di tiap turn satu Gardevoir bisa ngambil satu energi psychic dari energi zone lalu langsung ditempelkan ke Pokemon psychic yang ada di active spot ya jadi misalnya ada Gardevoir satu berarti kamu bisa nempelin dua energi lagi di dalam satu dan satu dari Gardevoir satu secara manual gitu dan ya berarti kalau kedua ya berarti kalau ada dua Gardevoir berarti kan bisa tiga gitu dan ya idealnya kamu akan lebih diuntungan kalau maju kedua sama deck ini jadi dan ya di kondisi itu kamu harus minimal punya Mewtwo dan satu Rats satu Mewtwo EX dan satu Rats nah dari turn pertama kamu udah nempelin satu energi kan karena kalau maju kedua kamu langsung bisa nempel energi satu nanti di turn kedua mu satu lagi nah terus nanti di turn ketiga mu ketika si Rats nya tuh udah jadi Gardevoir di turn ketiga nah berarti kan udah bisa nempelin dua energi berarti udah bisa pakai side drive nah tadi abis side drive diserang buang dua next turn kamu bisa isi dua lagi dengan pakai ability of Gardevoir dan penempelan energi secara manual dari energi Sun Oke itu dasarnya terkadang ini Mari kita langsung masuk ke contoh game playnya masuk langsung di in game-nya dan aku harus maju pertama ya dan aku enggak suka jujur aja dari enggak enaknya di game live ini kita eh di game pocket sorry itu kita nggak bisa meleleh kita mau maju pertama atau kedua dan itu enggak enak meluku eh pokoknya kalau kamu dapat kepala dari coin food ya berarti maju pertama dapet ekor berarti maju kedua enggak suka kalau di live kan bisa mele gitu maju pertama atau kedua penes dapat udah darat paling enggak ya jadi next turn bisa langsung jadi kiri ya ya berarti dengan ini kita next turn belum bisa nyerang next turn kita ya kita skip aja dulu sampai kofing ya kofing bisa membuat Pokemon kita kena poison oke kombonya sama subat apa ini aku enggak pernah lihat ini dek biasanya aku taunya kofing tuh sama kayak Dragonite one sakit juga 20 oke Oh iya sih kelemahan ya weakness ya makanya jadi 40 eh ditambah 20 Oke nice eh ya kita langsung sembuhkan saja nih kita kita semprot sama potion oke eh atau mendingan yang kutempelin yang di bench ya Hai eh nggak usah deh diaktif aja masih kuat lo oke kita next turn paling udah bisa nyerang kita subat itu masa udah ada kropet ya di game ini subat itu jadi apa enggak pernah lihat makanya jadi kayak gini nah ini kalau kofinya tahu dia jadi wising nah ini dia jadi poison itu kena efek poison tekelnya juga lumayan ya terutama karena kelumah sama itu oke weakness 50 10 70 oke kita langsung red card aja ya oke oke nah ini aku tempelin dulu diaktif supaya aku bisa nabung energi ya Oke nice ya next turn kita harus dapet Giovanni nih kalau gitu kita next enggak bisa mengkauh si wisingnya Oke red card oke nice red card ini bagus loh dia kalau misalnya kartunya dimasukin di live gitu pasti kepake dia kartu item saya tapi kemampuannya bisa ngerusakin musuh gitu kembalin semua kartu di hand lalu balik ke dead lalu balikin jadi tiga doang oke oke ini ya KO ini sih eh Mew2 ku disini eh terus next aku pakai Mew2 langsung Aduh coba ini tadi maju kedua ya langsung bisa nyerang sama side drive nggak usah bergantung sama Giovanni tapi mau gimana lagi oke eh tekel nah kita kakunya karena efek poison plak 10 ya oke masih ada kemungkinan menang sih karena aku lihat dari tadi dia enggak kayak ada progres apa-apa ya cuman tinggal nyerang sama wising bahkan jubetnya sih nggak di evolusiin atau emang belum ada evolusi makanya enggak pernah lihat oke oke belum ada so pakai saya seduh ya aku masih yakin sini bisa comeback ini sakit spiel oke sisa 10 anjir tipis banget subetnya nih loh damage ini sih hampir enggak ada enggak sih cuman 10 berarti masuknya ke kita 30 ya kita lemah sama tipe darkness oh koga anjir kembaliin bisa gitu dong oke oke ya kok aku tahu sih eh eh oke dia masukin lagi kofing nah ini berarti penggama harus cari Sabrina sini ntar deku sisa 8 harusnya bisa dapet lah ya Sabrina oke Aduh masih belum dapet lagi ya eh 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 bentar kalau next turn jadi kofing berarti oke masih belum ko langsung ya masih nggak apa-apa eh 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 psychic spear ya psychic spear nice boom boom oke 1 2 dan dia kelihatannya nggak pakai Pokemon EX ya semuanya Pokemon racer disini mm-hmm ponenstern kartunya banyak banget tuh ada berapa 6 ya 1 2 3 6 eh 6 ya 6 oke eh dia bakal serang sama yang tekel 50 aduh jadi 70 anjir besar banget ya tapi kalau dia nggak bisa naruh Pokemon cadangan ya berarti aku yang menang dong ini ya Oh iya kan dia harus taruh Pokemon cadangan disini eh menang dong what Oke apakah dia nggak tahu aturan kalau nggak ada Pokemon defense berarti kamu langsung kalah ya oke eh masukin langsung raus disini hmm ini boleh cadangan sebenarnya udah nggak harus kita menang sini langsung aja langsung eksekusi pakai psychic side drive sorry pam 150 via langsung kalah kalau buat nggak tahu kalau nggak ada Pokemon di cadangan buat backup setelah ada Pokemon diaktif yang kau kita langsung menang gitu masuk langsung di gameplay yang yang berikutnya eh nice dapet pokeball jadi langsung ke pokeball aja karena probabilitas untuk dapet mewnya lebih besar nice eh dan kita langsung profesor dan disini kita harus maju pertama lagi aduh nggak untung banget ini tapi enggak apa nah lawannya kita nih salah satu desktop ya arti kuno biasanya tuh ya sama Starmium sama apalagi ini langsung ke red card aja biar kartunya tuh eh langsung itu ya dia jadi tiga gitu set bagus banget ini red card nih Oke udah dapet xpeed di tangan udah ada kira-kira didegarver mantap sini cuman agak kurangnya kita maju pertama lagi jadi next termasih belum bisa nyerang oke tidak langsung kubah saja kenapa aku paling suka main sama deck ini kena red card juga kita karena desktopnya tuh menurutku ya itu Pikachu starmi sama Mewtwo sama Charizard itu deck yang paling bagus untuk mainkan sekarang menurutku Oh dan diantara empat deck itu deck tiga deck selain Mewtwo nih mekaniknya tuh ada unsur nge-flip koin dan aku bener-bener enggak suka sama deck yang nge-flip koin kayak misalnya si Pikachu Pikachu tuh kan bisa dibilang attack keras lain Pikachu tuh sepedeskannya nah pikacunya oke bagus banget ya bukan basic bisa langsung nyerang 90 di turn kedua kalau kamu maju kedua itu tuh gokil lah itu menurutku nah tapi kekurangannya ketika sepedesnya yang harus nyerang gitu nge-flip koin walaupun dia nge-flip koin bisa sampai empat dia namanya flip koin bisa aja bisa bagus banget bisa jelek banget kan kamu nggak bisa berharap banyak gitu namanya juga keberuntungan makanya nggak suka dan juga sekarang cari Z Z Z Z aku lebih nggak suka lagi walaupun dia bisa punya damage yang besar ya menurutku itu kan Pokemon yang bisa langsung kebalik keodoh dengan serangannya yang 200 damage ini aku skip dulu yang bisa ngapain lagi ya eh tapi supplier energinya itu mau tereskan moltersnya nyerang terus dari serangannya kalau nggak salah nge-flip koin tiga kali untuk tiap dapet kepala sama dengan satu energi itu jadikan kalau misalnya tiga kali kepala tiga energi langsung ke cari set atau kecarmandra atau kecarmelian gitu Nah itu emang kelihatannya kan bagus tapi lagi-lagi gajah aku enggak suka itu apalagi itu satu-satu supplier energi muda untuk kamu harus dapetnya dari gajah itu sama sekali aku enggak suka dan ya untuk ini deck yang kulawan nah ini starmi sama arti kuno nah starminya oke bagus bisa aku bilang sebagus pikachu kenapa karena dia tuh cuma stage 1 sekali evolusi beres jemitsnya bisa nih ntar aku pakai dulu aja Giovanni eh demisnya bisa sampai 90 hanya dengan dua energi dan enggak perlu kayak pikachu yang harus merhatiin Pokemon di bench ya jumlah Pokemon yang enggak perlu pokoknya 90 aja gitu nah tapi si deck ini starmi ini sama arti kuno itu kan dia lumayan bergantung sama supporter yang namanya misty ya terutama buat nge-support energi ke arti kunonya nih biar dia kan tiga energi lumayan mahal nih blizzardnya nih Nah itu misty tuh nge-flip koin juga eh nge-flip koinnya kayak gimana eh pokoknya kamu kalau main sama supporter misty oh enggak dia pakai Sabrin ya mau mau kecudah jemtar ini aku tumbalin aja sirat buat sku aja Nah itu eh kamu bakal nge-flip koin sampai kamu dapat ekor kalau misalnya eh terus habis kamu dapat ekor dihitung berapa kali tahu kamu dapat kepala misalnya kamu dapat kepalanya tuh eh tiga kali berarti sama dengan tiga energi gitu kamu langsung dikasih tiga energi nah itu kan lagi-lagi gaca ya enggak enggak suka itu kalau misalnya kamu untung ya bagus kalau enggak itu kan masalahnya Oke kita langsung bisa wanita ini karena udah muncul nih si gardinya disini kita bakal melakukan comeback dan ya Nah satu-satunya deck yang enggak ada mekanik yang mengandalkan flipkoin yaitu cuman dengan deck ini makanya aku suka dan juga Mewtwo untuk pokok ukuran Pokemon EX basic jatuh tebel banget tapi 150 dan ya musik langsung kalah karena nexternya aku udah menang kan itu hilang 2 kan aku serang sama side drive itu energinya terus bisa langsung nextern masukin dua lagi langsung nyerang 150 lagi misalnya pun dia jadi Starmi langsung kau dan ya karena itu aku suka sama deck ini ya deck ini sama sekali enggak peduli eh enggak sama sekali enggak ada mekanik flipkoinnya dan juga Mewtwo Mewtwo nya lumayan tebel bukan lumayan tebel untuk penempatan basic